Pemirsa ASIOP terus berinovasi menjadi Akademi Sepak Bola hingga Klub Profesional. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Training Ground Internasional yang memenuhi standar dunia dan bersertifikat FIFA di Royal Sentul Park, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain memiliki Training Ground bertaraf internasional, Sekolah Sepak Bola SSB ASIOP juga menerapkan kurikulum ASIOP-WE yang merupakan perpaduan dari kurikulum sepak bola Indonesia, Vilanesia, dan kurikulum sepak bola Spanyol. Bahkan ASIOP baru saja bekerja sama dengan klub di Amerika Serikat, yakni Brooklyn United yang juga fokus untuk pengembangan Akademi. Chairman ASIOP, Ade Wellington berharap jebolan ASIOP dapat membantu timnas Indonesia berprestasi. Saat ini sudah banyak jebolan ASIOP menjadi tulang punggung sekuat Garuda, sebut saja Andri Tani hingga Ryuji Utomo. IOP yang awalnya bawa memang untuk pembinaan usia muda, jadi kita akan lakukan latihan Training Ground di sini dari umur 8 tahun sampai meningkat nanti umur 16 tahun. Nanti 16 tahun akan ada lagi satu kelas yang namanya talent yang terbaik yang akan kita pilih. Itu yang akan kita teruskan sampai di usia matang 17-18. Halapannya sendiri dengan membuat Training Ground semoga ini pasti kan ada target nih Pak Adin ya dari ASIOP. Kita kira-kira apa sih target besarnya gitu? Targetnya tentunya untuk bisa kita menyediakan sarana latihan yang terbaik buat putra-putra di Indonesia ini. Kita akan saring dari beberapa daerah sehingga kita mendapatkan pemain-pemain hebat. Sementara itu Direktur ASIOP, AD Prima Syarif mengaku bersyukur ASIOP Training Ground ini dapat dibangun sesuai target. Menurutnya dengan memiliki Training Ground, ASIOP telah memenuhi aspek infrastruktur yang menjadi indikator utama klub profesional. Pemain-pemain internasional sehingga pada saat timnas negara membutuhkan gampang buat para pelatih untuk memanggil pulang talenta-talenta Indonesia yang bermain di kancah internasional Eropa, Amerika, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Karena ASIOP sudah membuktikan 25 tahun berdiri, kita mau melanjutkan tradisi kita jangka panjang untuk bisa memaksimalkan, memajukan sepak bola Indonesia. Terima kasih ya. Lapangan di ASIOP Training Ground ini juga menggunakan rumput sintetis berstandar FIFA dan dilengkapi tribun penonton, ruang ganti pemain, ruang gym, klinik kesehatan, toko merchandise, musala, ruang kelas, kafe, dan lain sebagainya. Dari Kabupaten Bogor, tim Liputan Nusantara TV melaporkan.